PDIP kembali mengomentari langkah politik keluarga Presiden Joko Widodo yakni Kaesang Pangarap dan Bobi Nasution di Pilkada 2024 Adapun Kaesang di gadang-gadang bakal maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah 2024 Namun, belakangan ini hasil survei menunjukkan elektabilitas Kaesang di Jateng melejit dibandingkan kandidat lain Sedangkan Bobi dipastikan akan mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Sumatera Utara 2024 Hingga kini sudah ada tujuh partai politik yang menyatakan dukungan untuk menantu Jokowi tersebut Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat buka suara Jarod tak ambil pusing soal elektabilitas Kaesang yang melejit di Jateng baru-baru ini Bagi PDIP, survei itu bukan patokan ya, itu gambaran ya Ucap Jarod, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024 Menurut Jarod, semua figur berpeluang untuk maju di Pilkada Jakarta maupun Jateng Jarod menilai kapasitas dan integritas kandidat lebih penting dibandingkan hasil survei elektabilitas Ia memastikan, PDIP sangat serius untuk menghadapi Pilkada Serentak 2024 Untuk mewujudkannya, PDIP telah membentuk tim pemenangan Pilkada secara nasional Hingga melakukan penguatan DPP dengan menambah personel Ada tujuh parpol yang telah menyatakan dukungan untuk suami Kahiyang Ayu tersebut Mereka adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, Nasdem, PAN, dan PPP Terkait hal itu, Jarod justru mempertanyakan adanya pengaruh Jokowi di balik dukungan tersebut Ia menyatakan, banyaknya dukungan terhadap Bobby belum dapat memastikan kemenangan menantu Jokowi itu Pasalnya, menurut Jarod, Pilkada merupakan kehendak rakyat sehingga hasilnya sepenuhnya diserahkan kepada keinginan rakyat Ia mengatakan, hingga kini PDIP belum memutuskan arah dukungan di Pilkada Sumut mendatang Namun, PDIP disebutnya dapat mencalonkan kader sendiri di Pilkada Sumut 2024 Terima kasih telah menonton!